Terima kasih. Sukses terus. Penasaran deh aku. Kira-kira si Jambul bakal dapet 3 yes dari juri gak ya? Macem-macem hari ini ya. Kamu namanya siapa tadi? Kurniawan. Itu rambutnya ala apa ya? Jambul selayang pandang. Jambul selayang pandang ya. Jadi kalau udah dipandang melayang-layang. Oke. Rambut temannya selayang pandang. Kalau baju? Bajunya sih. Lilitan tali? Korea style. Oh korea style. Kalau tangannya kayak tali guling ya. Mau nyanyi lagu apa? Sebelumnya aku mau dari tadi tuh ada unok-unok sama Kak Igun. Silahkan ayo. Ada apa lagi? Silahkan keluarin. Kak Igun jangan sedih itu aja. Satu pemikiran bukan juga tekanan tapi memang ada di kepala. Tapi tertutupi sama kegiatan Kak Igun sehari-hari ini. Itu aja. Kok kamu bisa ngeliat gitu? Memang kamu bisa melihat sesuatu? Keliatan semua. Mau Kak Igun mau Kak Igun juga. Apa? Aku apa coba? Aku apa coba? Apa yang lagi Kak Igun lagi rasain sekarang? Akhir-akhir ini sih Kak Igun itu bingung. Terus? Kebingungan sama rasanya sendiri sih. Oh gitu. Oke yuk sebu jurbangke yuk. Yuk sebu jurbangke. Yuk cus. Kalau selama ini diri berhiaskan Emas intan bermata Bermanti cahaya Oke. Kurniawan. Iya. Masih banyak nada-nada yang melenceng ya. Iya. Banyak latihan lagi ya kalau emang mau serius dari penyanyi ya. Oke. Ini kita to the point, 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 paling point to the two. Dari cara kamu membawakan lagu, Gaya kamu emang lebih banget. Tapi gak nyambung sama suaranya. Jadi kami bertiga No. Iya. Siap. Maaf ya. Thank you. Si Jambul jangan putus asa ya. Peserta ini sepertinya pede banget. Untuk bernyanyi di depan juri. Oke perkenalkan nama saya Irwandi. Saya biasa di pangguris Wandi. Saya tinggal di Majenya. Tahun ini saya mau nyanyi lagu ciptaan saya lagi. Tunjukkan yang terbaik ya. Kira-kira dia mau nunjukin bakat apalagi ya. Laverna, kamu mau kemana? Ibu, aku baru mau saja pergi ke prestatopeng itu. Aku mohon Bu, biarkan aku pergi. Apa? Kamu jangan coba-coba pergi ke prestatopeng itu. Kalau kamu berani pergi, saya akan menyakiti ayahmu. Oh ini telenovela dari Sulawesi kayaknya ya Wak. Ini bener. Terus? Laver lah namanya. Ibu, aku harus pergi. Lelaki itu telah mengundangku. Kalau kamu berani pergi, saya akan menggunung ayahmu. Oh ketawa Pak Lampir. Oh Pak Lampir. Eh gue jujur ya, pas dia datang bawa gitar, gue pikir karakter dia anak band loh say. Pas dia ngomong ternyata anak salon ya say. Gue pikir anak band yang kayak cool banget. Sekarang ceritanya lu nge-rap atau R&B gitu. Coba nge-rap R&B gitu. I ain't getting help for no one, for no one. Come way to the top, I make it what I got. You are my name, baby, and I'm missing ke cecak. Best selesai. Best. Oke. Nggak mau coba talent yang lain. Yang apa? Acting. Oke acting, jadi apa lu ceritanya? Jadi diri sendiri aja. Oke, cus. Maafin suandi bu. Ibu nggak bisa bahagiain ibu. Ibu pernah bilang sama aku kan. Ibu ingin umroh. Tapi nggak punya uang. Tapi insya Allah. Sandi akan berjuang di kampung orang untuk bahagiain ibu. Wow. Desa neng-nenggung lho. Dia benerlah lama ini cerita dirinya dia. Bagus lho dia nih. Bagus ya. Kamu paling lama kayaknya seharian di kamar mandi kamu latihan ya. Hebat lho dia nih. Dia hebat lho mam. Iya. Seketika gitu dia bisa terus. Dia keren mengibaratkan diri dia. Merubah gitu kan actingnya jadi apa gitu. Kamu mau tau versi aku. Tidak. Ya Allah. Kamu tau mau versi kita berdua juga nggak? Tidak. Lho kok bisa perasaan suara saya bagus? Baik. Udah empat. Kasih kesempatan lagi dong. Nanti dicoba lagi ya. Thank you. Makasih sayang. Mirsa kita tunggu hasilnya lagi nih. Kira-kira bakalan masuk atau nggak? Hore. Gimana gimana? Alhamdulillah lolos masuk WC. Bagus cocok buat kamu. Semangat ya Irwandi. Yaudah. Talent kamu sudah mencuri perhatian kita dan para juri lho. Lho. Pejuang mimpi di audisi KDI 2019 sudah berusaha menampilkan yang paling maksimal. Tapi terkadang kenyataan tak bisa dielakkan. Banyak latihan lagi ya. Jiwa kamu dalam menyanyikan lagu itu apa isinya gitu. Jangan cuma sekadar lewat. Kamu kalau mau berimprovisasi harus bertanggung jawab sama improvisasi kamu. Suaranya juga kalau ngomong yang lantang gitu kan. Kamu laki-laki jadi harus tegas gitu. Kita boleh menghibur, kita boleh menjadi entertainer. Tapi hiburannya itu harus ada sesuatu. Hubur hiburannya itu harus ada nilainya. Kalian sudah menampilkan yang terbaik. Dan sampai jumpa di KDI tahun selanjutnya. Ayo semangat!